Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel saya Kali ini saya mau Bersih-bersih jamur ya teman-teman Atau lebih tepatnya Dinding yang berjamur Seperti ini Nah ini itu berada di kamar mandi Kedua kami Di pojok-pojok jendelanya gitu Nah ini setelah saya bersihkan ya teman-teman Dan semoga Tidak muncul lagi jamurnya ya Nah untuk lebih detailnya Atau lebih jelasnya tuh seperti ini ya Teman-teman jadi tuh Ini sudah pernah ada jamur sebelumnya Kemudian disemen Sama suami tapi ternyata Muncul lagi jamurnya Kemudian saya mau mencoba Membersihkannya terlebih dahulu ya Dengan cara yang baru ini Nah yang perlu kita siapkan Adalah sarung tangan Untuk melindungi tangan kita Kemudian Saya menggunakan Cairan pemutih ya Nah ini saya menggunakan Merk Baiklin Lalu sikat Dan Wadah Atau spray ya teman-teman Ini Saya Langsung tuangkan Si Baiklinnya Kedalam Spraynya Karena nanti mau Saya Semprot-semprotkan Ke bagian jamurnya Nah ini Tidak perlu dikasih air Ya teman-teman Supaya nanti bisa Bisa langsung Bekerja dengan Maksimal Si Baiklinnya Dan berharap Tidak muncul lagi Untuk jamurnya ini Terus Jangan lupa Sarung tangannya Dipakai ya teman-teman Karena ini kan Bahannya lumayan keras ya Si Baiklin ini sendiri Tanpa ada campuran Apa-apa pula Nah kalau sudah Ditaruh di Wadah spray Kita langsung Semprotkan Seperti ini ya teman-teman Seluruh bagian Yang berjamur Disemprotin Sama Baiklin Kemudian Nanti ditunggu 3-5 menit ya teman-teman Kalau Mau lebih lama Juga boleh Cuman ini Nanti Saya tidak lama Menunggu ya Karena ini Sudah mulai Kelihatan Nah seperti ini ya Si jamurnya Itu kayak sudah mulai Berkurang gitu ya Teman-teman Nah Bisa dilihat Dari segi warnanya ya Jadi dia tuh Sudah mulai Kecoklatan gitu Dan Kalau sudah Seperti ini Kita tidak perlu Menunggu waktu lama ya Bisa langsung Digosok-gosok Seperti ini Teman-teman Maka sikat Sikat yang ada di rumah Sikat apa saja Bebas ya teman-teman Nah ini tuh Emang baunya Menyengat ya teman-teman Karena Si baiklin ini Sendiri kan Tadi tidak dicampur Dengan air Atau sabun Yang lain ya Sehingga Baunya ini Pasti mengganggu Pernafasan kita Nah Kalau misal Ada yang punya Riwayat penyakit Pernafasan Saya sarankan Pakai masker juga ya Teman-teman Karena Bisa Bisa sesak nafas gitu Kalau kita Tidak tahan Sama baunya Nah ini Digosok-gosok Seperti ini Dibersihkan Dicek lagi Kalau misal Masih ada Kotorannya Atau jamurnya Bisa disikat ulang Ya teman-teman Dan ini tuh Saya cuma Mau Membersihkan Saja ya teman-teman Dan membuktikan Apakah Dengan menggunakan Baiklin ini Nanti si jamurnya Tidak Akan muncul lagi Karena sebelumnya Itu sudah Pernah saya bersihkan Dengan Menggunakan Deterjen biasa Gitu teman-teman Dan ternyata Setelah beberapa Hari Itu muncul lagi Seperti ini Padahal Ini tuh Sudah di Semen ulang Ya teman-teman Bisa dilihat Dari bekasnya Ini masih baru Harapannya sih Sama tidak muncul lagi Tapi ternyata Tetap masih ada Jamur yang tumbuh Mungkin karena Efek cuaca juga ya Di bekasi ini Setiap hari itu Masih sering hujan Teman-teman Jadi jarang banget Ada panas Sehingga Mengakibatkan Si temboknya ini Lembab Dan kayunya juga Karena ini kan Ada jendelanya Ya teman-teman Nah Yang berjamur itu Yang Yang area Sini-sini saja Gitu loh teman-teman Jadi tidak semua Bagian atau area rumah Itu ada jamurnya Cuman yang bagian ini saja Saya juga heran sih Kok ada jamurnya Jamurnya kok seperti ini Saya tuh dulu Baru tahu ya Kalau yang Kuning-kuning ini tuh Ternyata jamur Dan selain Membersihkan Tembok Atau Kayunya Tadi yang berjamur Ini saya juga Mau membersihkan Keramik ya Teman-teman Ini tuh Kotor Jadi kayak Mau tumbuh jamur juga Sudah agak mulai Menguning ini Kemudian Saya semprotin Dengan by clean tadi Dan langsung Saya gosok-gosok Seperti ini Teman-teman Lumayan bisa bersih ya Teman-teman Karena ini tadi kan Tidak mula Tidak sama Didiamkan terlebih dahulu Keberadaan jamur Di rumah kita itu Sangat mengganggu Banget ya Teman-teman Padahal Kita sudah berusaha Untuk membersihkan Ruangan per ruangan Tapi tetap aja Kalau misal Ada ruangan yang lembab Pasti tuh Lebih sering Di Dihinggapin Si jamurnya ini Ya teman-teman Dan ini adalah Kali pertama saya Membersihkan jamur Yang ada di dinding Ya teman-teman Jadi di rumah Yang satunya lagi itu Alhamdulillah Tidak ada Nah Ini saya baru Menemukan disini Dan caranya ini pun Baru saya lakukan Pertama kali ini Semoga nanti Tidak Muncul lagi Karena Kalau misal Muncul lagi Muncul lagi gitu Kita bingung ya teman-teman Mau diapain lagi Mau diapain lagi Kalau tidak dengan cara Harus tidak lembab Padahal tetap ada Kelembapan di sekitar Kamar mandi kita Nah Ini Yang tadi Sudah selesai ya teman-teman Yang sebelah jendela tadi Kemudian Jangan lupa Dibilas dengan air bersih Kalau ada keran Bisa langsung Dari keran ya Supaya lebih aman Juga tidak terkena kita Nah Cuman berhubung Ini tadi Kerannya Saya cari Tidak ada di tempat Seperti biasanya Jadi ini saya pakai Gayung ya Nah cukup disiram-siram Seperti ini Sampai dirasa Sudah bersih Kemudian nanti Langsung Dielap ya teman-teman Jadi supaya Mengurangi Kelembapan itu sendiri Nah ini Saya menggunakan Elap Biasa Karena ini kan Buat mengelap Tembok Atau kayu ya teman-teman Jadi yang penting Sudah kering Dan bersih Terlebih dahulu Untuk Membersihkan Si kayunya Ini dari Noda-noda Bekas semen Nanti insya Allah Saya akan Membuat video lagi Ya teman-teman Nah ini saya Membersihkan jamur Terlebih dahulu Ya teman-teman Supaya baunya itu Tidak terlalu Menyangat Di pernafasan kita Nah ini Sudah selesai Saya bersihkan ya Teman-teman Sudah kelihatan bersih Tidak ada jamurnya lagi Meskipun masih ada Bekas semennya Di Di kayu Atau di jendelanya Terima kasih teman-teman Sudah menonton Sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa Dibantu Di subscribe Di like Dan di komen Ya teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video